Hai Hai semua balik lagi di galeri jam tangan Joe disini mau jam formal tapi bisa dapet gaya anak muda dan sporty kayak gini stay tuned and coming up ini adalah Alexander Christie seri ac6455 mc seperti biasa kita unboxing dulu ada boxnya yang berbahan kayu dengan penutup plastik berwarna silver berini bro cakep warnanya disini dapat user manual book yang include sama garansinya lalu ada jam tangannya nih Mari kita keletek dulu belah gini kan kinclong bro stripnya berbahan stainless steel bro nah ini ada plastiknya juga nih Bro di bakalnya ini nih ada kertas nih apalagi surat cinta kali ya bah keren keren di seri ac6455 mc yang kita bahas ini punya bahan material full solid stainless steel yang solid ya solid dan dial yang berwarna silver metallic kinclong kinclong gimana gitu dengan finishing medium polish kalau diperhatiin sub-dialnya ini kayak mata apa ya bro mata kucing kali ya ada aksen ring hitam dan silvernya ini loh kece pokoknya Windows tanggalnya juga keren loh gagah terus backgroundnya itu hijau serasi dengan jarum bezelnya nah di pinggirnya ini ada dua push button dan crown di tengah terus yang push button bagian bawah ini atau kiri ini warnanya hijau bro sama serasi dengan bezelnya ini keren pokoknya lanjut pada bagian stripnya ini stainless steel dengan finishing medium polish yang berserat ala Alexander Christie lalu bakalnya bertipe flip buckle yang berlogo Alexander Christie overall untuk strapnya ini mantap sih bro solid pokoknya terus pada bagian cashbacknya ini bertipe screw cashback yang terdapat beberapa tulisan atau keterangan salah satunya itu tulisan Alexander Christie dan logonya terus seri jamnya ada seri baterainya dan terus ada ini nih WR5 ATM where itu artinya water resistant 5tm bro ini nih cashbacknya berbahan selinistil ya bro terus jenis movementnya movement pada mesin ini bertipe quartz battery lanjut untuk diameternya sekitar 43 mm yang cukup besar untuk tangan kurus seperti saya lalu lebarnya enggak tebal-tebal amat hanya 12 mm soalnya ada yang lebih besar bro bahkan ada yang sampai 16 mm atau lebih 20 mm mungkin ada yang pernah nemu terus dikolom komentar dong terus panjang dari lag sampai lagnya ini sekitar 52 mm terus kita ukur nih stripnya stripnya ini sekitar 22 mm lah nah jam ini tuh tertulis terus menggunakan kaca bertipe mineral kristal yang notabene tuh jenis kaca ini lebih mudah diproduksi lebih ekonomis tapi rentan terhadap goresan tapi walau rentan terhadap goresan kaca ini tuh kalau kebentur tuh nggak langsung pecah berkeping-keping kayak hatimu guys melainkan hanya retak aja ya plus minus lah kalau mau dapet perfect nah jangan sama dia bro fungsi detik di jam ini tuh bukan di jarum hijau itu bro banyakan jam kan yang jarum panjangnya itu tuh buat detik tapi kalau yang jenis-jenis kayak gini tuh fungsi detiknya itu di sub-dial sebelah kiri ini nah jarum yang hijau itu akan berfungsi bila kita mengaktifkan chronographnya kayak gini nih sub-dial atas berfungsi untuk millisecond yang bawah ini untuk menit untuk merisetnya tekan push button bagian bawah seperti biasanya untuk ngatur tanggal cukup tarik chron satu kali lalu putar searah jarum jam begitu pun kalau mau ngatur jamnya nah kalau sudah dorong lagi seperti semula di seri ini tuh ada banyak varian warna sebenarnya tapi buat yang suka terlihat muda dan sporty tuh warna ini keren banget bro buat formalan oke buat harian oke untuk cek harga kalian bisa klik link yang ada di deskripsi seperti biasanya jangan lupa like share and subscribe see you next video and cheerio selamat menikmati selamat menikmati